Sampai masuk meresap semua sambal pecaknya Wah ini membuncah sekali momis Sambalnya bisa dilihat benar-benar tumpah ruah Dan tinggal kita tambahkan taburan pete dan juga terong Momis sekarang saya tinggal menambahkan Ini ada potongan-potongan tomat yang saya akan tambahkan di sampingnya Ini biar makin segar makannya nih momis Dan ini dia momis Ayam pecak seenak itu Yuyur gak paham lagi Udah ada temennya nih Nasi yang bakalan saya uwek-uek bareng sama ayamnya Saya mau ambil sambalnya dulu nih Harus ada sambalnya Sambal pecak dan juga terong-terongannya Masuk menurut saya nih Enak nih Enak nih Enak 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 Momis rasanya tuh bener-bener seenak itu Jujur mau nangis Gak ngerti lagi enak banget beneran Ayam gorengnya gurih banget Dan pedes sambalnya pas banget deh Apalagi makannya dibarengin sama pete dan terong Wah sempurna banget Yuu momis Yang gak sabar buat mencicipi ayam pecak ini Bisa langsung re-cook ya Nah di resep yang kedua nih momis Saya mau kasih resep yang mudah banget Langsung aja yuk Kita buat Nama resepnya adalah Mie Instan Sultan Let's start cooking Yang pertama kita lakukan adalah Merebus mienya terlebih dahulu Kita rebus sampai benar-benar matang ya momis Dan selagi menunggu Saya akan membumbui Daging serloinnya Saya akan tambahkan garam Dan juga saya akan menambahkan Merit cebuk Boleh ditambahkan juga kaldu jamur momis Kita tambahkan dulu sedikit minyak Lalu kita balik Dan kita bumbui juga sebaliknya Dan disini saya sedang memanaskan wajannya Untuk membuat dagingnya ini medium well Oke sekarang kita tambahkan minyak Dan siap kita masukkan dagingnya Terima kasih telah menonton